Salam dan salam sejahtera dan hari ini kita ada satu isu panas yang mana kawan-kawan pun tahu begitu trending hari ini di media sosial dan melibatkan Presiden Parti Bersatu Tan Sri Mediasin yang mana duit sumbangan yang dipersoalkan sebelum ini yang dikatakan sebagai rasuah dan hari ini telah pun dibatalkan pertuduhan yaitu 4 pertuduhan dan kita tahu jumlah ini bukan jumlah yang kecil jumlah ini melibatkan 232.5 juta dan apakah ini undang-undang yang kita mahu di negara ini pada saya kalau kita lihat ya siapa yang jadi Perdana Menteri dan mereka mempunyai kuasa dan mereka boleh meminta sumbangan untuk dimasukkan ke dalam parti mereka dan apabila duit masuk ke dalam ekon parti kita dan kita boleh guna untuk mungkin dana-dana lain dan akhirnya ini dihalalkan saya rasa kalau perkara ini berlaku dan akhirnya kerajaan yang ada hari ini juga mengamalkan perkara yang sama saya rasa saya pun sebagai rakyat tidak boleh terima ini adalah satu perkara yang boleh kita lihat rasuah di negara kita ini boleh dihalalkan saya tidak isu jika Tan Sri Mediasin dibebaskan tetapi isunya hari ini yang saya lihat adalah melibatkan duit yang begitu besar duit ini sebenarnya bukan duit daripada sumbangan tetapi sebenarnya sumbangan itu datangnya daripada projek tender daripada mereka yang telah pun kita anugerahkan dengan projek-projek daripada kerajaan dan duit ini mereka gunakan semula untuk pusing kembali kepada parti-parti politik dan pada saya ini tidak adil kerana ini duit rakyat dan akhirnya duit rakyat ini kembali lagi dengan untuk mereka gunakan sebagai mendanai politik mereka hari ini kita lihat apabila Tan Sri Mediasin tidak lagi diambang kuasa siapa yang nak mendanai siapa yang nak memberi sumbangan beratus-ratus juta ini dan kita tahu melibatkan Janawi Bawa Janawi Bawa ini adalah satu syarikat yang kita katakan untuk membantu ataupun seratus projek yang untuk membantu orang-orang bumi putra tetapi saya melihat bahwa ini satu pembohongan kenapa? karena saya tidak nampak orang-orang bumi putra mereka mendapat manfaat daripada projek ini terutamanya mereka yang ada di Sabah dan Sarawak hari ini mungkin mereka-mereka yang terlibat dalam isu ini dan mereka bersukaria disebabkan oleh perikatan nasional dalam isu kita PRN baru-baru ini mereka boleh menang lebih sedikit ataupun mungkin mereka rasa mereka menguasai tiga negeri ini adalah satu sumbangan yang kita lihat hari ini dalam politik negara kita ini yang perlu kita ubah yang perlu kita hentikan ini bukan perkara main-main kalau negara lainnya melibatkan perkara seperti ini saya rasa dah lama pemimpin-pemimpin ini masuk dalam penjara jika begini undang-undang yang ada di negara kita ini maka pada saya tidak adil jika begini juga berlakunya undang-undang saya rasa Perdana Menteri yang ada hari ini dan alang-alang pun rakyat tak suka kata perikatan nasional baik Datuk Seri Anwar Ibrahim lepas ini kerjanya mencuri duit rakyat masuk dalam ekon parti PKR parti keadilan rakyat masuk satu bilion ke dua bilion ke lepas itu kamu presiden parti PKR lepas ini boleh agihkan dekat ketua cabang boleh agihkan dekat majlis pimpinan pusat biar kami ini pergi agihkan duit ini kepada rakyat senang selama apa ini duit sumbangan kan jadi saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim lepas ini ambil duit daripada sumbangan macam ini masuk dalam parti keadilan rakyat senang tidak ada isunya kerana tak bersalah jadi saya rasa apa yang berlaku dengan SPM baru ini tahan yang 40 juta kembalikan tidak apa kita sama-sama mencuri lepas ini dan biar kita mencuri kita bantu rakyat pakai duit itu dan kita boleh kata kita ni Robin Hood inilah yang ada dalam politik negara hari ini saya juga sebagai rakyat yang kadang-kadang kecewa rakyat sanggup menyokong pemimpin yang kurap rakyat sanggup menggunakan sentimen agama untuk mereka nak menangkan perkara-perkara yang kita dah lihat bahwa ini songsang contoh yang berlaku di Kedah contoh yang berlaku di negeri Kelantan Terengganu Terengganu tak apa saya kurang sedikit nak melibatkan Terengganu ini tetapi Kelantan umpamanya setiap kali pilihan raya setiap kali pilihan raya negeri apa yang dimainkan oleh rakyat Kelantan isu airnya tetapi lepas tu menang lagi di Kedah sama perkara yang berlaku jadi hari ini saya rasa ya rakyat di negara kita ini mereka lebih selesa untuk bersama dengan penyamun jadi apa yang saya lihat hari ini ya kelemahan dalam kerajaan apabila PH ini menjadi kerajaan ya yang pertama saya lihat menteri agama kita terlalu lembek patut tukar menteri agama ini komunikasi kita tidak memainkan peranan dengan baik JCOM kita tidak memainkan peranan dengan baik ini bukan saya sendiri ataupun saya merungut benda ini saya dah lihat lama selepas JCOM itu penubuhannya menteri agamanya menteri komunikasinya orang yang lantang orang yang tahu bermain media ini tidak kamu kumpul untuk bersama dalam tim kamu sekarang ini menteri agama senyap sunyi membisu JCOM ambil orang-orang yang dia kenal orang-orang yang dia orang ini tidak pakar pendekat media orang ini tak ada nama pendekat media bukan influencer pun jadi ini isu perlu kita lihat dan rungkai sekarang ini bermula daripada apa dia yang berlaku hari ini pengajaran ini kita lihat hari ini Tan Sri Mudi Yassin bermegah dengan apa yang berlaku bermegah dengan dia seolah-olah tidak bersalah dah kita rakyat hanya mampu melihat jika dikatakan tidak bersalah ya tak bersalah lah kita takkan nak melawan keputusan hakim tapi siapa dia lantik hakim ini dan kenapa boleh terjadi perkara ini kenapa sebelum ini dia didakwa kalau Tan Sri Mudi Yassin tak cukup bukti jangan dakwa ke mahkamah jangan bawa orang ke mahkamah perkara ini kalau kita rasa tidak cukup dia punya bahan bukti yang untuk menyebabkan mereka ini untuk didakwa jangan memalukan diri sendiri jangan memalukan orang dalam isu ini ya saya bukan backing Tan Sri Mudi Yassin tapi betul lah kalau dia tak bersalah lepaskan jangan jadi banyak cerita dia ini jangan ada politik dalam kita punya undang-undang saya tak nak lepas sini sikit ada bahagian daripada mungkin kita punya nak dilepaskan disebabkan kita bagi bahagia seorang ini tapi kita bahagiakan lebih banyak lagi daripada sana ini saya tidak nak lihat kita anak muda hari ini nakkan politik yang betul-betul bersih yang betul-betul jangan merosakkan negara ini isu kaum dan agama sentimen yang dimainkan oleh pemimpin PAS yang mereka gunakan hari ini dengan dakyah-dakyah dengan mereka pergi berdakwah kawal sekarang ini pemimpin PAS banyak mereka gunakan dakwah-dakwah mereka di setiap negeri untuk mereka memperkuatkan jendera mereka sedangkan kita ini rakyat yang mana kita yang ada di akar umbi ini pergi membantu rakyat kita yang keluar modal pemimpin PAS dapat manfaat dengan hanya pergi berdakwah 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 di setiap negeri kita ini jadi siapa yang salah dari sisi ini kita tidak membendung banyak perkara jadi jadi kerajaan hari ini kena lihat yang terakhir saya nak beritahu dalam kerajaan yang ada hari ini jujur saya kata memang saya tengok Perdana Menteri saya tengok menteri-menteri selalu kamu orang backing penjawat-penjawat awam ini awasi penjawat-penjawat awam ini yang tak betul buang saja senang banyak penjawat awam ini bukan semua kerjanya betul sebahagian mereka yang berpangkat besar ini yang suka merompak mencuri rakyat ini ramai lagi ini bukan saya cakap main-main ini adalah kami di bawah ini melihat dan saya ramai mendengar rugutan bahwa ramai di Putrajaya sana penjawat-penjawat awam tidak berpuas hati dengan Perdana Menteri ini tidak puas hati dengan kerjaan yang ada ini sebab apa ramai penyamun-penyamun penyangak ini tak berhenti lagi nak mencuri itu sebabnya mereka ini lebih suka Tan Sri Midi Yassin lebih suka penyamun-penyamun untuk menjadi Perdana Menteri sebab apa bila orang-orang ini jadi Perdana Menteri mereka boleh membuat projek tender yang besar buat hutang negara banyak yang penting mereka masuk mereka bukan fikir bayar hutang hutang ini nak berlambak ke nak 10 tililian ke terpulang yang penting mereka dapat manfaat mereka dapat joli mereka dapat juta-juta dapat kereta mewah boleh tambah isteri boleh enjoy sana-sini itu yang mereka fikir jadi hari ini kena hentikan perkara ini banyak cabang-cabang yang saya nampak yang perlu dihentikan sebab itu kadang-kadang nak ambil orang kiri-kanan kita sebagai menteri kena tahu ada kualiti tak orang itu dia punya knowledge ada tak tentang ilmu-ilmu ini jangan main hentam ambil kawan kita itu yang berlaku sekarang ini banyak kaki bodek yang jadi sutpol setiap politik mana-mana mereka tak ada pengalaman apa pun penasihat kita kena ambil orang yang jelas ini sekarang ini penasihat banyak orang yang ada kualiti kita ambil orang yang kaki bodek semua duduk di dalam jadi apa yang kita untung hari ini saya tak ada masalah mungkin mereka sekarang ini tak ada masalah juga sebab saya dah jadi menteri saya dah jadi setiap usaha politik saya dah jadi dapat jawatan JLC saya dah dapat jawatan-jawatan ini saya duduk senyap semua dapat jawatan semua senyap bila jadi pembangkang nanti semua jadi bijak dulu waktu jatuh menungut hari ini duduk dalam kerajaan dapat saja jawatan dah senang lupa dekat bawah jadi inilah akibatnya nanti kalau saya dah cakap macam ini ingat bahwa yang lain-lain itu lagi teruk mereka dendam dalam hati baik saya yang lepas sekarang ini sebelum lagi makin parah kerajaan ini nanti dalam PRU akan datang ataupun mungkin PRN yang akan ada di negeri-negeri lain so itu ulasan saya untuk isu ini saya harap kita paham dalam isu Tasrimiri Yassin ini kita juga banyak kesilapan di sini perlu kerajaan yang ada hari ini Perdana Menteri termasuk menteri-menteri lihat penjawat-penjawat awam ini siapa lantikan kamu dulu siapa lantikan mereka itu saja ulasan saya dan sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati